Sejak awal kasus tragedi kancuruhan ada intimidasi yang dialami para saksi, korban, dan keluarga. Bahkan menentukan dokter untuk melakukan otopsi pun tidak mudah. Hingga kini LPSK belum menerima permohonan perlindungan tambahan dari 18 orang yang telah dilindungi. Setelah otopsi dipastikan bisa digelar pada Sabtu 5 November 2022, ternyata tidak mudah untuk menentukan dokter forensiknya. Ahli forensik dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Edi Suyanto, mengakui situasi saat ini memang serba tidak nyaman bagi dokter forensik. Hal inilah yang membuat tiga dokter forensik dari Surabaya didatangkan khusus ke Malang untuk melakukan otopsi korban tragedi kancuruhan. Tiga dokter forensik yang bertugas ini diantaranya berasal dari rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Selain berusaha menemukan residu zat kimia gas air mata pada paru-paru dan saluran pernapasan, tim forensik juga mencari bukti sebab lain. Misalnya patah tulang dada sampai trauma pada kepala. Edi menjelaskan, proses autopsi akan berjalan sesuai prosedur. Meski ada banyak kendala karena jenazah sudah mengalami pembusukan setelah satu bulan dimakamkan, tim akan berusaha keras mendapatkan bukti-bukti forensik terkait sebab kematian korban. Nah itu nanti organ-organnya kita lakukan pemeriksa namanya toksikologi. Itu biasanya di paru-parunya, karena ini kan gas. Biasanya di paru-parunya kita lihat apakah ada, masih ada unsur zat-zat atau zat kimianya di gas air mata itu masuk di paru-paru. Itu kita lihat, kita tes toksikologi. Kemudian kita lihat ususnya. Tapi yang penting paru-parunya, karena ini kan lebih ke arah gangguan nafas. Pria yang menjabat sebagai anggota majelis kehormatan etik perhimpunan dokter forensik Indonesia itu menegaskan. Dokter forensik bekerja sesuai undang-undang, baik undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan juga kitab undang-undang hukum acara pidana atau kuhab. Karena itu, kata Edi, dokter forensik yang bertugas tidak perlu takut pada tekanan. Hal ini sebenarnya sudah dikonfirmasi anggota tim gabungan independen mencari fakta TGIPF Laudem Syarif. Laudem menyebut, ada keengganan para dokter memberikan keterangan terkait kematian korban. Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu menyebut, ada semacam tekanan kepada para dokter. Soal dugaan intimidasi ini, Kadif Humas, Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo, sampai Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Tony Hermanto memberikan bantahannya. Terpisah, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Edwin Partogi, juga membenarkan adanya laporan terkait intimidasi dan tekanan kepada pihak-pihak yang berupaya mengungkap fakta tragedi yang sejauh ini memakan 135 korban jiwa itu. Mereka yang merasa terintimidasi pun meminta perlindungan kepada LPSK. Permohonan 18 sudah diputuskan perlindungannya. Ada 16 yang sudah kita komendasikan, sudah diperiksa oleh penyidik, sudah diperiksaan, sudah berstatus saksi. Kami memberikan yang kami sebut dengan program pemenuhan hak prosedural, yaitu kami melakukan pendampingan pada setiap proses hukumnya, baik ketika di penyidikan, maupun nanti kita akan sampai dengan persidangan. Hanya ada satu yang secara khusus kami berikan perlindungan fisik berupa pengamanan untuk memastikan konsistensi keperangannya sampai dengan momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu otopsi. Dalam peristiwa 1 Oktober malam, usai laga antara RMA FC melawan Persebaya, polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton dengan dalih pengendalian massa. Alih-alih terkendali, situasi menjadi semakin kacau hingga mengakibatkan kematian ratusan orang. Mifta Farid, Akadipa, Surabaya, Jawa Timur.